Payung sengkala jilid sebelas tamat. Lamp kompak sedikit pun tidak berkutik dari tempat semula, terlihatlah serangan itu dalam sekejap mete akan menghajar telak di atas batok kepalanya. Mendadak terdengat suara bentakan keras di susul terjadinya ledakan nyaring yang memekakkan telinga. Sambil terhuyung-huyung mundur tiga langkah ke belakang, Chiu Chien Chien membentak dengan penuh kegusaran. Budak rendah perempuan sialan kau berani membantu pihak lawan. Kiranya di saat yang paling kritis itulah Chiu Rit Bun telah melancarkan pukulan sebuah serangan untuk menyambut babatan tut dart kuka perempuannya, tapi di dairo bentrokan tersebut badannya terpental jauh tujuh delapan langkah dari tempat mela. Cici tenangkan dahulu hatimu ujar Chiu Rit Bun dengan suara halus, dalam peristiwa ini kedua belah pihak sama-sama ada salahnya, lagi pula, Moai Moai pun, tahu bahwa kau sangat mencintai dirinya, kenapa sekarang kau malah hendak membunuh jiwanya bukankah dia sendiri pun tiada maksud untuk berbuat demikian. Tanda petik. Tutup mulut peduli bagaimanapun juga, kedua orang tuaku telah mati binasa di tangannya seorang semestinya dia pun tahu bahwa dengan matinya ibuku maka aku harus hidup sebatang kera, tanpa sanak tanpa keluarga. Titik. HMMM dasarnya dia memang tidak memiliki perikemanusiaan. Tanda petik. Selama ini Lem Kong Pak tetap bungkam dalam seribu bahasa, tak sepatah katapun yang ia ucapkan keluar untuk menanggapi orang. Dengan gusar Chiu Chien Chien menerjang maju lagi ke depan, teriaknya, Lem Kong Pak, kalau kau masih tak mau turun tangan, setelah modah janganlah salah kau kalau aku berhati kejam. Chiu Rit Bun jadi gugup dan semakin gelisah, tiba-tiba ia bertiak keras, kau, kau cepatlah melarikan diri. Dengan pandangan penuh rasa berterima kasih Lem Kong Pak melirik sekejap ke arah gadis Chiu Chiu itu, kemudian menjeleng. Mati atau hidup telah ditakdirkan oleh yang maha kuasa sekalipun aku harus menemui ajaku di tangannya, hatiku pun merasa rela. Sebab ia pernah melepaskan budi yang tak terhingga kepadaku, satu budi dibalas dengan satu budi itulah namanya takdir. Chiu Chien Chien sama sekali tak mau mengubris ocehan orang, pergelangan tangannya segera dijulurkan ke depan, inilah gerakan pembukaan dari ilmu sakti Tu Tian Kho Hiang. Ibu serunya dengan penuh rasa dendam. Ini hari putrimu akan membinasakan dirinya dengan kepandayan saktimu. Habis berkata, desiran angin tajam menderu-deru, bagaikan gulungan taupan segera mengurung sekujur tubuh si anak muda itu. Chiu Chien pun tidak ingin menyaksikan si anak muda itu mati konyol, menyaksikan datangnya angin pukulan yang begitu dasyat, tanpa memikirkan keselamatan sendiri lagi. Gadis itu menubruk maju ke depan dan menghadang di depan tubuh lem kongpak. Bersambung ke cerita kelelawar hijau. Terima kasih telah menonton!